Jangan lupa like, share, dan subscribe Tampak tersangka disampaikan usai pelatih resmi mencolik pemeriksaan yang ketiga kalinya di gedung kejago Diketahui kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai 8 triliun rupiah Setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti Bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Infrastruktur BTS 4G Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini Telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka Usai menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Platis sebagai tersangka Kejaksaan Agung bergerak cepat untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti Dengan melakukan penggeledahan di rumah dinas politisi Partai Nasdem tersebut Empat jam melakukan penggeledahan di rumah dinas di Jalan Widya Candre Kedawaran Baru, Jakarta Selatan Pengidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Mengamankan sejumlah berkas yang dimasukkan ke dalam 3 box kontainer